Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran Sekarang ya Kita masih di tema 3 Di tugasku sehari-hari Di subtema 4 Tugasku dalam kehidupan sosial Tentunya disini Bapak akan mengajarkan Di pembelajaran 3 dan 4 Seperti biasa Untuk memulai pembelajaran Marilah kita berdoa dulu Berdoa dimulai Selesai Oke, kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya Nah, disini kita lihat nih Ayo berdiskusi Hari ini Ibu guru memberikan pengumuman Besok Sekolah Siti akan mengadakan upacara Upacara tersebut Dalam rangka hari Sumpah Pemuda Upacara akan dihadiri Oleh perangkat desa dan masyarakat Setelah upacara Akan diadakan Kerja Diadakan bakti sosial Bakti sosial Tujuannya Memberi bantuan Untuk masyarakat yang kurang mampu Siti dan teman-teman Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan Mereka membelikan buku Penghapus Pensil Dan alat tulis lainnya Berikut barang-barang Yang akan mereka sumbangkan Nah, nanti setelah slide ini Akan Bapak kasih lihat Barang-barangnya ya Nah, jadi Dalam Rangka memperingati hari Sumpah Pemuda Di sekolah Siti akan mengadakan upacara Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri Diperingati setiap tanggal 28 Oktober Nah, lalu di sini Dijelaskan bahwa Setelah melakukan upacara Mereka akan melakukan bakti sosial Nah, jadi Mereka akan menyumbangkan barang-barang ya Nah, seperti ini Nah, lihat nih Di sini ada barang-barang Seperti buku Tulis Ada pensil Ada penghapus Ada penggaris Ada step X Ya Nah, jadi lihat ini Ya, mereka menyumbangkan ini Nah, kemudian ini Bapak Bapak Si tugas ya Ini ada di tugas 1 Di halaman 132 Nah, perhatikan barang-barang tersebut Nah, barang-barang ini ya Siti dan teman-temannya ingin membeli barang di atas Sesuai dengan uangnya Nah, Siti memiliki uang Rp. 5.000 Kira-kira barang apa saja yang dia dapat beli ya Jadi, Siti ini punya uang Rp. 5.000 nih Ya Kira-kira Siti ini bisa membeli barang apa saja yang di atas Nah, contohnya seperti ini Yang pertama Kalau misalnya Siti membeli pensil Ya, pensil ini harganya Rp. 500 Ini Siti ini kan uangnya ada Rp. 5.000 ya Jadi, dia Kalau misalnya membeli Rp. 4 Ya Dari harga pensil yang harganya Rp. 500 Nih, ini harganya Rp. 500 Kalau beli Rp. 4 pensil berarti jumlah harganya berapa? Jadi, jumlah harganya itu adalah Rp. 500 dikali Rp. 4 adalah Rp. 2.000 Rp. 2.000 Nah, jadi kan kita lihat nih Uang Siti kan Rp. 5.000 Nah, ini udah dibelikan pensil senilai Rp. 2.000 Berarti masih ada uang Rp. 3.000 dong ya Nah, berarti Siti masih bisa belanja lagi diantara barang ini Nah, misalnya Siti mau membeli buku Buku tulis sebanyak Rp. 1 Harga buku tulisnya ini berapa? Rp. 2.000 Berarti kalau misalnya Siti uangnya itu dipakai Rp. 2.000 Dia itu dipakai beli satu buku ya Berarti jumlah harganya berapa? Tetap Rp. 2.000 Nah, jadi ini udah kepakai Rp. 2.000 ditambah Rp. 2.000 nih Jadi udah dipakai Rp. 4.000 ya Uang Siti kan Rp. 5.000 Ini udah kepakai Rp. 4.000 Berarti masih ada uang Rp. 1.000 lagi Kira-kira barang apa aja yang kira-kira masih bisa dibeli Nah, di sini Siti ingin membeli penggaris Penggaris ini dia Tentunya belinya cuma satu ya Karena uangnya Rp. 1.000 ya Nah, harga penggarisnya ini adalah Rp. 1.000 ya Rp. 1.000 Kemudian Rp. 1.000 dikali satu adalah Rp. 1.000 Nah, jadi langkah akhirnya adalah Kita jumlah ini Rp. 2.000 ditambah Rp. 2.000 berapa? Rp. 4.000 Rp. 4.000 ditambah Rp. 1.000 berapa? Rp. 5.000 Rp. 5.000 Pas ya Pas uang Siti sudah dibelikan semuanya Nah, tentunya di sini tugas kalian ini Cuma dua nomor aja ya Di halaman Rp. 132 ini ya Kalian mengerjakannya seperti ini Ini contohnya ya Nah, ini tentunya Kalian bebas ini Membeli buku apa aja Eh, membeli buku apa aja Maksudnya membeli barang apa aja Di antara ini Tentunya hanya dengan uang Rp. 5.000 ya Selain ini Ini kan cuma contoh ya Mau beli pensil 10 biji juga gak apa-apa Asal Rp. 5.000 ya Asal uangnya itu harus habis ini Senilai ini ya Nah, begitu juga nomor dua Nah, Edo memiliki Dua keping uang Rp. 500-an Ya Dan dua lembar Uang Rp. 1.000 Barang apa yang dapatnya beli Nah, jadi Edo memiliki Dua keping uang Rp. 500-an Berarti Rp. 1.000 Rp. 1.000 ditambah Dua lembar Rp. 1.000 berapa? Eh, Edo memiliki uang Dua keping uang Rp. 500-an Berarti Rp. 1.000 Dan dua lembar uang Rp. 1.000 Ya Jadi totalnya berapa? Rp. 3.000 ya Nah, jadi barang apa yang dapat ia beli Ya, jadi Dengan uang Rp. 3.000 ya Edo bisa beli apa aja diantara barang ini Ya Jangan lupa di sini dijumlahin juga ya Jadi kayak gitu Cara mengerjakannya Nah, selanjutnya di sini ada bacaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Nah, di sini ayo mengamati Upacara Hari Sumpah Pemuda Upacara berlangsung hikmat Upacara diikuti seluruh siswa dan guru Pembina upacara memberi pengarahan Pembina upacara berpesan Agar siswa terus rajin belajar Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa Kemudian ada petugas yang membacakan Naskah Sumpah Pemuda Nah, kalian harus tahu ya Ada yang namanya Naskah Sumpah Pemuda Dan ini biasanya dibacakan saat Upacara memperingati Sumpah Pemuda Nah, di sini ayo bapak bacain ya Naskah Sumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Nah, ini ya Ini merupakan yang namanya Naskah Sumpah Pemuda Jadi, pada saat itu ya Terjadi se... Terdapat sekelompok pemuda Ya, pemuda-pemudi ya Tentunya ini Yang mengikrarkan yang namanya Sumpah Pemuda Ya, jadi ini ya Yang biasa kita peringati pada saat 28 Oktober Kalau nggak salah Waktu itu Sumpah Pemuda ini Tahun 28 juga ya Jadi, diperingatkannya Tahun 28 Oktober 1928 Ya, kalau nggak salah Ya, saya ingat bapak Pada saat itu ya Nah, kemudian Tugas kedua Ini di halaman 136 Pilihlah kata berikut yang memiliki arti yang sama Berikan tanda centang pada jawaban yang tepat Nah, ini sama kayak kemarinnya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Tanah air yang mana yang sama Tanah kelahiran, tanah liat, tanah subur Yang mana yang betul Kemudian yang kedua Bangsa Ya Bangsa, musuh, masyarakat yang mana ya Ingat ya Yang memiliki arti yang sama Berilah tanda centang Ya Kalau sudah di centang yang ini ya Yang mana pokoknya yang betul ya Ini sumpah Persamaannya apa Khidmat Persamaannya apa Bersatu Bersamaannya apa Jadi itu ya Kemarin sudah bapak contohin Cara mengerjakan tinggal centang aja ya Nah, kemudian Di sini ada bacaan Mengenal perbedaan suku Nah, Indonesia dikenal Kayak akan berbagai suku bangsa Ada suku Jawa Sunda Batak Dayak Dan Bali Suku Jawa Berasal dari Jawa Suku Sunda Berasal dari Jawa Barat Suku Batak Berasal dari Sumatera Utara Suku Dayak Berasal dari Kalimantan Suku Bali Berasal dari Bali Masih banyak Suku-suku lain yang terdapat di Indonesia Siti berasal dari Jawa Beni Berasal dari Sumatera Sumatera Utara Dayu Berasal dari Bali Leni berasal dari Kalimantan Edo berasal dari Papua Nah, kira-kira Di sini Kita disuruh Pasangkan nih ya Pasangkan nama-nama Siswa berikut Sesuai dengan sukunya Perlu kita ketahui bahwa Ini udah bapak Ulang-ulangnya bapak ajarkan Bahwa di Indonesia sendiri Terdapat banyak sekali Suku budaya Agama yang berbeda-beda Tentunya kita disini harus tetap saling menghargai Dan di sekolah kalian tentunya Terdapat teman-teman yang berbeda suku Nah, contohnya disini Siti berasal dari Jawa Coba kita pasangin aja ya Dayu itu berasal dari mana? Dayu itu berasal dari suku Bali Suku Bali Edo berasal dari Mana ini? Papua Beni berasal dari Batak Ya Karena Sumatera Utara itu Batak Siti berasal dari suku Jawa Nah, jadi ini ya Ini bukan tugas ya Jadi tugasnya yang tadi aja Ada dua tugas ya Oke, sekian ya Pembelajaran dari Bapak Bila ada ingin bertanya Silahkan hubungi Bapak Melalui Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax